Halo Sobat BP, ada banyak momen di lapangan yang bisa memacu adrenalin penonton. Salah satunya adalah saling aduk ketangkasan mengolah setelkok di bibir net. Nah, berikut kami sajikan netplay terseru dan tergokil yang pernah terjadi. Kita mulai di semi-final BWF World Tour 2021. Baru saja laga dimulai, An Seyong dan Porn Pawe langsung terlibat rally super sengit untuk memperebutkan poin pertama. Rally ini pun ditutup dengan adu netting antar kedua tunggal putri ini. Di momen tersebut, tunggal putri Thailand yang berhasil memenangkan duel sebab An Seyong melakukan kesalahan fatal dengan mengirim kok agak tanggung. Selanjutnya di final Singapura Open 2022. Rally seru disajikan ginting dan narauka sebelum memasuki interval game kedua. Tunggal putra Indonesia yang lebih mendominasi serangan demi menyamakan kedudukan menjadi 99. Setelah membuat tunggal putra Jepang ini jatuh bangun, ginting kemudian mengakhiri rally dengan netplay yang sangat brilian. Berikutnya di perebutan tiket final BWF World Tour 2020. Li yang melakukan kesalahan fatal saat tertinggal 1-2 di game kedua. Karena ragu saat menerima servis lawan, ia mengirim kok agak tanggung di bibir net yang langsung disambar Senfendi dengan netcut tipisnya. Namun lihatlah yang dilakukan ganda putra TP ini selanjutnya. Ia mengembalikan kok dengan netting yang sangat indah dan lebih tipis lagi. Sehingga lawan sangat sulit untuk mengantisipasinya. Duel antara ginting dan Zeyong di perempat final Singapore Open 2022 menyajikan momen kocak. Ini terjadi di game kedua, skor 8-12. Kedua tunggal putra ini saling menekan satu sama lain. Nah, di penghujung rally mereka terlibat adu netting yang berujung tawa penonton. Akibat ulat tunggal putra Malaysia yang gagal memukul ko. Sebuah netplay yang sangat berlian ditunjukkan Gregorio Mariska tunjung saat menghadapi Akane Yamaguchi di putaran pertama kejuaraan dunia 2022. Ini terjadi di awal game pembuka, skor 3-3. Setelah melepas servis, tunggal putri Indonesia ini dikejutkan dengan pengembalian sang ratu bulu tangkis dunia. Tapi lihatlah bagaimana cara Gregorio mengembalikan serangan tersebut. Duel Momogi memang selalu membuat penonton takju. Contohnya di final BWF World Tour 2019. Permainan netting yang sangat epik ditunjukkan kedua tunggal putra ini saat memasuki poin krusial game pembuka. Saking serunya, bahkan Om Majelis sampai histeris melihat adu netting mereka lho. Jelukan sang The Magician disemankan kantoni ginting, karena kemampuan menipu lawan-lawannya dengan skill yang sangat indah. Salah satu korbannya adalah sang Raja Tunggal Putra. Momen ini terlihat keduanya memperebutkan tiket semifinal Japan Open 2019. Demi menyamakan kedudukan menjadi satu-satu di game kedua, ginting langsung tampil impresif dan terus menekan Axelson. Usahanya pun berbuah poin setelah Axelson dibuat takjub oleh netting silangnya. Menyandang predikat Tunggal Putra Terbaik Dunia, Victor Axelson pastinya sangatlah piawai bermain di depan net. Setelah satu aksi terbaiknya saat ia melawan Duarte Anjo, di putaran pertama di WF World Championships edisi 2018. Netting silang yang ia mainkan membuat wakil Portugal ini kelimpungan. Untuk Victor Axelson. Ya, saya suka dengan aksi terbaiknya. Membahas tentang netplay, gak afdal dong rasanya kalau kita gak nyajiin momen netblock yang biasa terjadi ketika pebulu tangkis beradu netting. Nah, sebagai penutup di momen kali ini, Anin udah nyapin nih deretan-deretan aksi blocking net shoot terbaik sepanjang masa. Oh, remarkable! Terima kasih telah menonton!